Anas Urbaningrum bebas hari ini dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Suka Miskin Bandung, Jawa Baran pada selasa 11 April 2023. Sebelumnya diketahui Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi proyek Hampalang. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2013 silam. Soal rencana bebas Anas Urbaningrum ini juga dibenarkan oleh sahabatnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN IGD Pasek Suwartika Lantas berikut fakta-fakta kebebasan Anas Urbaningrum 1. Akan dijemput ratusan loyalisnya Dikabarkan kebebasan Anas Urbaningrum ini disambut gembira oleh para loyalisnya. Mantan Sekretaris Demokrat Sulawesi Selatan atau Sulsel, Andi Irwan Patawari menyebut, sambutan gembira termasuk datang dari para alumni himpunan mahasiswa Islam atau HMI se-Indonesia. Andi Irwan Patawari mengatakan, Rencananya akan ada sekitar 500 orang alumni HMI bersiap menyambut Anas usai keluar dari lapas suka miskin. 2. Siapkan pidato kebebasan Setelah bebas, Anas Urbaningrum disebut akan membacakan pidatonya. Hal itu dikatakan oleh Koordinator Nasional Sahabat Anas Muhammad Rahman. Bahkan pihaknya mengatakan, Anas Urbaningrum akan memberikan kejutan dalam pidatonya selepas keluar dari penjara. 3. Agenda dengan SBE Walaupun tak menjelaskan berihal materi pidato Anas Urbaningrum, namun Koordinator Nasional Sahabat Anas, Muhammad Rahmat mengatakan soal rencana Anas setelah bebas. Menurut Rahmat, Anas tidak memiliki urusan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dia menyebut bahwa Anas memiliki agenda khusus dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBE. 4. Temui orang tua hingga keluarga Setelah bebas, Anas akan menemui orang tuanya dan keluarga di Blitar. Hal itu dibenarkan oleh adik kandung Anas, Ana Lutfi. Ana Lutfi mengaku akan ikut menjemput Anas Urbaningrum di LP Suka Miskin. Ana Lutfi juga mengatakan keluarga di Blitar akan menyiapkan makanan favorit untuk Anas Urbaningrum, yaitu ikan gabus dan botok lam toro. 5. Surat Anas Urbaningrum Jelang bebas tampak, Anas Urbaningrum menuliskan sebuah surat. Surat tersebut diunggah di akun Twitter miliknya melalui admin at Anas Urbaningrum pada Senin 3 April 2023. Surat tersebut di akun Twitter miliknya melalui admin at Anas Urbaning. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!